Terima kasih. Terima kasih. Kita hari ini Polda Banten tentunya bersama Pores Serang Kabupaten melakukan kegiatan peduli terhadap anak-anak sekolah yang kebetulan memang level kita ini sudah nurun, sudah ada kebijakan anak-anak sekolah ini bisa melaksanakan proses pelajaran. Memang kita lihat dari beberapa sekolah yang kita amati Alhamdulillah, kelengkapan sekolah fasilitas untuk cuci tangan dan di kelas juga anak-anaknya sudah pada pakai masker, jarak pangku juga sudah diatur bagus Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dilakukan semuanya. Kami hadir di sini hanya sedikit memberi peluran tali asih kepada anak-anak sekolah. Kita bisa memberikan berbagi tas buku-buku sekolah untuk memotivasi anak-anak. Karena memang jarak istirahat anak-anak tidak belajar itu kan cukup lama. Mungkin tasnya sudah ada yang rusak atau segala macam. Kami buatkan juga masker dari kain. Karena ini praktis bisa dicuci. Mudah-mudahan ini juga berguna lah, sangat berguna lah. Tinggal saya ingatkan kepada mohon kepala sekolah dan guru-guru tetap juga mengingatkan anak-anaknya untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan bosen-bosen. Jangan kita lengah. Kita capek, ngurusin COVID ini. Kalau kita sendiri nggak tertib, lengah ya akan kayak gini terus. Sampai kapan kita akan terlepas dari ini. Tapi kalau umpamanya ini sudah dibiasakan supaya kita hidup tertib dan protokol kesehatan dijaga. Insya Allah di Tunjung Teja ini sekolahnya bisa sekolah semua dan tidak ada COVID di sini. Terima kasih.